Halo teman-teman semua jumpa lagi dengan saya Ari Hindrawan di channel trivia Ari Hindrawan karena yang sepele menurut sebagian orang bisa saja menarik di mata orang lain teman-teman semua di video kali ini saya sangat excited sekali saya sangat antusias sekali karena saya ingin membagikan kepada teman-teman daftar rekomendasi film yang bertema guru, yang bertema pendidikan yang menurut saya sangat inspiratif semua, sangat layak untuk teman-teman tonton apalagi jika teman-teman adalah seorang guru, seorang mahasiswa keguruan atau siapapun yang tertarik di dalam isu-isu maupun bidang pendidikan teman-teman wajib menonton 5 daftar film yang telah saya susun berikut ini langsung saja yang pertama adalah film Lean on Me ya film Lean on Me ini adalah film Amerika Serikat yang dirilis tahun 1989 film ini intinya adalah menceritakan kisah seorang kepala sekolah berkulit hitam bernama Joe Clark yang di dalam film diperankan oleh Morgan Freeman salah satu aktor favorit saya ia memerankan peran sebagai seorang kepala sekolah swasta dimana di sekolah swasta tersebut banyak sekali masalah yang terjadi mulai dari anak-anak yang menggunakan narkoba anak-anak yang terlibat di dalam tindakan-tindakan kekerasan anak-anak yang terlibat di dalam catatan-catatan kriminal nah banyak sekali masalah di dalam sekolah tersebut bagaimana Joe Clark yang diperankan oleh Morgan Freeman ini bisa mengubah sekolah tadi ya teman-teman harus menonton filmnya nah teman-teman di IMDB rating atau internet movie database film Lean on Me ini mendapatkan skor yang cukup bagus bahkan saya bisa mengatakan bagus ya yaitu 7,4 dari 10 kemudian di Google ratings film ini mendapatkan skor 92% dilihat dari like and dislike-nya nah film Lean on Me ini juga punya satu kutipan yang terus saya ingat walaupun saya tidak ingat secara persis inti dari kutipan tersebut berbunyi jika kita mendidik siswa kita murid kita seperti binatang maka seperti itulah cara mereka berberilaku dan menurut saya ini benar sekali teman-teman ini bisa jadi pembelajaran yang bagus untuk kita bahwa kalau kita menjadi guru kita menjadi orang tua kita harus memperlakukan murid kita kita harus memperlakukan anak kita dengan perlakuan yang baik dengan perlakuan yang beradab oke selanjutnya film yang kedua film yang kedua ini adalah film India ya teman-teman jika tadi yang pertama film Lean on Me ini adalah film Hollywood nah film yang kedua ini adalah film Bollywood film Tarzamenpar ya film ini dirilis tahun 2008 juga menceritakan kisah perjuangan dari seorang guru guru baru di dalam film ini yang diperankan oleh aktor favorit saya juga yaitu Amir Khan di mana dia akan bertemu dengan seorang anak anak ini masih berstatus bagi siswa kelas 3 tapi ia dicap sangat payah sekali dalam urusan apapun di sekolah mulai dari pelajaran membaca menulis yang ia tidak bisa kemudian nilai-nilai mata pelajaran dia juga mendapatkan nilai yang jelek dan akhirnya itu sampai membuat guru-guru lain geram terlebih ia sering membolos sekolah sehingga ia anak ini dicap sebagai anak yang nakal sebagai anak yang pemalah sebagai anak yang idiot nah bagaimana perjuangan dari guru baru tadi yang diperankan oleh Amir Khan dengan cara sedikit demi sedikit ya melatih dan juga menginspirasi anak yang dalam tanda kutip dicap nakal dan dicap bodoh tadi oleh guru-guru yang lain nah teman-teman nanti akan temukan di dalam film Tarzaman Park ini film ini mendapatkan rating yang juga bagus di Google Ratings yaitu 96% kemudian di IMDB atau Internet Movie Database kita coba lihat ratingnya juga sangat bagus mencapai 8,4 dari 10 film ini juga film yang memberi tahu saya sebuah istilah yang baru pertama kali saya dengar yaitu disleksia disleksia ini adalah sebuah istilah yang menunjukkan gangguan terhadap kemampuan menulis mengeja, membaca atau berbicara dengan jelas dan gangguan disleksia ini yang diterita oleh anak tadi teman-teman yang dianggap malas yang dianggap bodoh yang nilainya jelek yang tidak bisa membaca dan seterusnya tadi nah tetapi kita juga perlu ingat teman-teman sebagai informasi untuk teman-teman banyak orang-orang disleksia yang sukses di Indonesia misalnya ada Deddy Kobusher yang kita tahu dia adalah seorang pesulap dan sekarang dia juga seorang youtuber atau boleh saya katakan sebagai seorang influencer dan di luar negeri juga banyak ilmuwan-ilmuwan terkenal yang merupakan pengidap disleksia salah satunya ada seorang pelukis disini sangat terkenal sekali dari Italia yaitu Leonardo da Vinci nah di dalam film Tarzamentar ini ada sebuah kutipan menarik yang sangat saya ingat terus menerus karena juga muncul di dalam posternya teman-teman bisa baca disini yaitu every child is special setiap anak adalah istimewa termasuk anak yang kadang menurut menilai sebagian orang itu dicap memiliki banyak kekurangan saya tidak sepakat itu karena menurut saya setiap anak adalah unik setiap anak adalah istimewa jadi setiap anak pasti memiliki potensi dan kelebihan walaupun juga pasti memiliki kekurangan tapi kalau kita bicara kekurangan bukankah semua orang di dunia ini tidak ada yang sempurna dan pasti memiliki kekurangan karena itu teman-teman film ini adalah film inspiratif yang wajib teman-teman tonton kemudian film ketiga yang saya rekomendasikan adalah film Dead Poets Society ini film yang sangat keren sekali film ini juga diperankan oleh salah satu aktor favorit saya ya lagi-lagi salah satu aktor favorit saya yaitu Robin Williams di dalam poster film ini diperlihatkan Robin Williams diangkat ya oleh para murid-muridnya jadi film ini rilis tahun 1989 sama seperti film Lean on Me ya sama seperti film Lean on Me tapi di dalam film ini settingnya nanti adalah setting pada tahun 1950 ya inti dari film ini teman-teman adalah film yang menceritakan kisah seorang pengajar bahasa Inggris di sekolah khusus laki-laki tentu pengajar yang dimaksud disini adalah pengajar yang diperankan oleh Robin Williams tadi dimana sang pengajar tadi adalah seorang guru yang selalu memberikan inspirasi kepada para murid-muridnya agar mereka bisa membuat perubahan di dalam hidup mereka dan juga mengajak mereka untuk tertarik terhadap puisi film ini akhirnya juga menginspirasi diri saya sebagai seorang guru secara pribadi karena di dalam kelas sampai saat ini saya masih sering membacakan puisi untuk mengakhiri sebuah pertemuan ya jadi kalau ada murid-murid saya yang menonton tayangan video ini dan penasaran kenapa di akhir pertemuan kelas PPKN saya sering membacakan puisi itu karena saya terinspirasi dari film ini film Dead Pot Society ada sebuah kutipan menarik dari film ini yang saya ingat yaitu Carpe Dim says the day railah harimu jadikan hidupmu luar biasa tidak peduli apa yang orang katakan tentang kamu kata-kata dan gagasan bisa mengubah dunia ini film yang sangat menarik dan kutipan tadi juga menurut saya sangat menarik juga film ini di Google Ratings mendapatkan Ratings mencapai 94% kemudian di IMDB mendapatkan skor 8,1 dari 10 teman-teman juga wajib untuk menonton film ini berikutnya film yang ketiga adalah film dari Singapura ini film dari Asia Asia Tenggara persisnya film ini juga film yang yang sangat inspiratif yaitu berjudul I Not Stupid 2 film ini adalah film Sekuel dari film yang pertama yaitu film I Not Stupid di dalam poster teman-teman bisa melihat disini ada tiga anak jadi tiga anak ini masing-masing adalah Tom kemudian adiknya Jerry dan satu lagi temannya Tom yaitu Cheng Chai nah film ini teman-teman kenapa sangat menarik karena di dalam film ini suatu cerita itu bisa disajikan dalam komedi satir yang menggambarkan bagaimana kehidupan perjuangan dan petualangan dari tiga pemuda ini di Singapura nah nanti di dalam film ini teman-teman akan banyak melihat bagaimana kerasnya sistem pendidikan di Singapura sehingga menurut himat saya film ini itu sebenarnya banyak menyindir ya sistem pendidikan Singapura teman-teman oke film ini sangat saya rekomendasikan dan di Google Ratings film ini mendapatkan skor 92% banyak ulasan positif terkait film ini salah satunya adalah dari startup psikologi di Indonesia yaitu Pijar Psikologi tentang arti penting sebuah pujian jadi ulasannya terkait itu nanti teman-teman juga bisa baca nah kutipan menarik di dalam film ini adalah bahwa pengakuan terhadap seseorang itu merupakan sumber kekuatan setiap anak itu berhak mendapatkan pujian nanti di film ini teman-teman akan bisa melihat bagaimana cara kita memperlakukan anak dengan baik dari perspektif guru dari perspektif kepala sekolah dan juga dari perspektif orang tua karena tiga anak yang ada di dalam film ini itu ketiganya sama-sama diceritakan tidak memiliki hubungan atau relasi yang baik dengan para orang tuanya masing-masing oke kemudian film yang keempat adalah film Freedom Writers ini film yang juga sangat menginspirasi saya film ini diangkat dari kisah nyata perjuangan seorang guru ya di wilayah Newport Beach Amerika Serikat dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak didiknya untuk belajar jadi film ini film yang dirilis tahun 2007 sangat layak untuk ditonton karena di dalam film ini nanti akan disajikan bagaimana peran dari seorang guru yang kebetulan di sini juga merupakan guru bahasa Inggris ya teman-teman bernama Erin Gruwell sama seperti di Dead Point Society ini juga guru bahasa Inggris di film Freedom Writers ini nanti guru bernama Erin Gruwell itu akan diceritakan membangkitkan semangat dari para murid-muridnya di kelas bagaimana caranya nanti teman-teman perlu menonton film Freedom Writers ini nah di rating Google film ini mendapatkan rating 96% dan di IMDB mendapatkan skor 7,5 dari 10 kutipan dari film Freedom Writers yang saya ingat adalah jangan biarkan tindakan beberapa orang menentukan perasaan Anda tentang seluruh kelompok ingat tidak semua orang Jerman adalah nazi kemudian sampailah kita pada film yang terakhir yang ingin saya rekomendasikan kepada teman-teman kali ini adalah film Indonesia film nasional yang berjudul Sokolah Rimba film ini adalah film tahun 2013 teman-teman yang merupakan adaptasi juga dari buku dengan judul yang sama Sokolah Rimba karya Butet Manurung film ini diproduksi oleh Miles Film Miles Film sendiri kita kenal sebagai rumah produksi yang banyak memproduksi film-film berkualitas diantaranya adalah Laskar Pelangi Sang Pemimpi kemudian juga ada Gi jadi banyak film-film bagus yang menurut saya diproduksi oleh Miles Film nah film Sekolah Rimba ini adalah film yang pada intinya menceritakan sosok Butet Manurung yang disini diperankan oleh Prisa Nasution ia merupakan seseorang yang hampir tiga tahun bekerja di sebuah lembaga konservasi di wilayah Jambi kemudian ia menemukan panggilan hidup yang dia inginkan yakni mengajarkan baca tulis dan menghitung kepada anak-anak masyarakat suku anak dalam yang dikenal sebagai orang rimba yang tinggal di hulu sungai makal di hutan bukit dua belas jadi film ini sangat menarik sekali kita bisa lihat juga salah satu cuplikan adegan disini ketika Prisa yang memerankan Budat Manurung mengajarkan baca tulis kepada anak-anak suku anak dalam atau anak-anak rimba di dalam film ini banyak nilai-nilai tentang keikhlasan pengorbanan kemudian juga cinta kasih kepada sesama yang diajarkan ya teman-teman jadi saya kira teman-teman tidak akan kecewa jika nonton film ini dan menurut Google Ratings film ini mendapatkan skor 93% selanjutnya untuk kutipan favorit yang paling saya ingat di dalam film ini bunyinya kurang lebih seperti ini teman-teman pendidikan bukanlah proses alienasi atau pengasingan seseorang dari lingkungannya atau dari potensi alaminya dan bakat bawaannya melainkan proses pemberdayaan potensi dasar yang alamnya bawaan untuk menjadi benar-benar aktual secara positif bagi dirinya dan sesamanya ini kutipan yang luar biasa sekali jelas ya maksud dari kutipan tersebut adalah ingin menunjukkan bahwa pendidikan itu bukan mengasingkan seseorang yang dimaksud berarti disini adalah suku-suku anak dalam ya dari lingkungannya tidak seperti itu justru pendidikan merupakan sebuah proses pemberdayaan dari potensi dasar potensi alaminya yang telah dimiliki oleh seseorang atau disini adalah suku anak dalam ya teman-teman oke teman-teman ini adalah daftar rekomendasi film bertema guru dan pendidikan yang saya susun tentu mungkin kita berbeda selera tetapi tidak masalah teman-teman bisa menuliskan selera teman-teman di kolom komentar mengapa film sang pemimpi atau Laskar Pelangi tidak masuk di dalam daftar rekomendasi ini padahal disana ada dua guru yang juga sangat inspiratif di Laskar Pelangi misalnya ada Bu Muslimah kemudian di sang pemimpi ada Pak Balia nah sengaja memang tidak saya masukkan disini karena film rekomendasi yang saya susun disini adalah film yang belum banyak diketahui orang atau saya boleh bilang ini belum menjadi mainstream di dalam film yang sering kali direkomendasikan orang baik teman-teman terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya ciao selamat menikmati